selamat menikmati dan saya sedang berada di daerah desa mananti kecamatan lemah sugi kabupaten majalengka sebelum menonton video saya jangan lupa tekan tombol subscribe like and comment dan share agar lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya bagi yang selalu menonton video saya sampai akhir didoalkan semoga risiknya lancar sehat selalu dipanjangkan umurnya yuk simak bagaimana perjalanan saya selanjutnya ya sahabat dan ini perjalanan untuk menuju ke rumah delatifnya ya sahabat jadi akses yang kita lalui terlebih dahulu hutan dulu ya sahabat yuk ikutin perjalanan saya sampai tuntas biar gak penasaran ya sahabat kebetulan di konten kali ini saya ditemani oleh adang channel kalau ini ya kebetulan ditemani lagi yang satu lagi ya sahabat yuk simak bagaimana video selanjutnya sahabat dan kita lanjut lagi perjalanan untuk menuju ke rumah delatifnya ya sahabat dan perjalanan juga yang kita lewati pesawahan ya sahabat jadi kita harus ekstra lebih hati-hati lagi ya sahabat dikarenakan lagi musim hujan ya sahabat jadi akses jalan yang kita lewati licin ya sahabat perlu ekstra hati-hati yuk ikutin perjalanan saya sampai tuntas videonya jangan skip-skip ya sahabat biar gak penasaran bagi yang belum berlangganan di channel saya bantu tekan tombol subscribe, like, komen, dan share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu video-video selanjutnya ya sahabat di sepanjang jalannya disuguhkan pemandangan pesawahan yang sangat indah ya sahabat disini lagi musim menanam padi ya sahabat yuk ikutin perjalanan saya sampai tuntas videonya jangan skip-skip biar gak penasaran ya sahabat bagi yang selalu menonton video selanjutnya sampai akhir didoakan semoga riziknya lancar sehat selalu dipanjangkan umurnya dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya amin ya robbal alamin dan ini kita sudah hampir mendekati rumah de'alibnya ya sahabat dan kita akan bertanya-tanya ngobrol langsung sama de'alib dan kedua orang tuanya ya sahabat kalau ada ya sahabat yuk ikutin perjalanan saya sampai tuntas ya sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu assalam ngepangke nabi tiiman sugi channel kawit di cikijing ibu emang bener de'alatif itu kata masyarakat bisa ngobrol sama jurig ibu iya berapa udah berapa itu tahun dari umur delapan bulan di sawah mah ya kalau itu dari umur tiga tahun oh iya ngomong sama begitu iya jadi sahabat dari umur delapan bulan ya ibu udah bisa ngobrol sama jurig ya sahabat eh bukan dari delapan bulan iya gimana ibu dari umur tiga tahun oh delapan bulan mah dibawa ke sawahnya oh jadi suka tinggal disini ibu iya suka disini di sawah oh kata ibunya jadi udah bisa ngobrol sama jurignya dari delapan bulan ya sahabat dari tiga tahun tiga tahun ya terima kasih ibu natif sirakonnya kasih kasih nakadil jam sabar hasil kadilnya sirakona oh jam dua belas jadi kata de arif si bos sama sirako si japangnya sering mainnya jam dua belas malam ya sahabat sering ngobrol bersama dede alifnya yuk ikutin perjalanan saya dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bisa ngobrol bersama makhluk halusnya ya sahabat jadi di dekat rumahnya banyak dihuni oleh makhluk halus ya sahabat jadi makhluk halusnya sering sering ke rumah dede alif ya sahabat ngobrol sama dede alif dimana deh dimana oh didi tuh serako ay si bos si bos di jatuh kacikondang gitu si jatuh kacikondang gitu si japang dimana ada di bambu kuningnya sahabat dan kata dedek alip tadi di semak-semak ini dihuni oleh si bos jepang Syirako ya sahabat jadi dihuni oleh makhluk halus jadi harus menghargai makhluk yang ada di sini ya sahabat dan ini halaman sekitar rumahnya ya sahabat bener-bener jauh dari permukiman warga ya sahabat tinggalnya di pesawahan oke itulah tadi kita sudah berbincang-bincang ngobrol sama Delatif sama mamahnya ya sahabat kata mamahnya jadi umur 3 tahun Delatif sudah bisa ngobrol sama jurik ya sahabat mungkin sekian dulu dari video saya semoga terhibur Iman subi channel pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati